Halo DC Family, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya mau kasih tutorial 5 tipe drone shots untuk menghasilkan drone footage yang cinematic seperti ini. Itu tadi adalah short clip dari vlog saya ke Pulau Cinta. Yang belum nonton nanti boleh nonton full videonya. Seperti yang kalian lihat, drone footage ini nggak seperti drone footage pada umumnya. Karena biasanya kan drone footage itu slow banget ya movementnya. Yang mempopulerkan gerakan cepat ini sih setawa saya Sam Kulder. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana. Oke, buat kalian yang udah tau siapa itu Sam Kulder, kalian sudah pasti tau dia itu menggunakan 2 tipe drone. Yaitu DJI drone dan FPV drone. Kedua drone itu menghasilkan video yang beda banget sih. Hari ini saya akan bahas yang bagian DJI drone. Saya sendiri pake DJI Mavic Air. Dan buat dapetin footage yang smooth seperti ini, kalian minimal itu harus mempunyai drone yang ada 3-axis gimbal. Sebelum mulai, saya ada hato golden rule. Dan golden rule ini harus diikuti di setiap teknik yang kita show hari ini. Yaitu movement yang steady dan konsisten. Jangan tiba-tiba berhenti atau belok. Semua movement harus fluid dan memang sudah direncanakan. Diusahain supaya keep steady selama 20-30 detik. Yang pertama, shot ini adalah Hail Mary. Nah, kalau di istilah American Football, Hail Mary adalah sebuah lemparan bola yang jauh banget. Kebanyakan drone nggak bakal punya range control sejauh ini. Saya aja kemarin udah sering banget hilang signal. Karena ini dronenya terbang lebih dari 500 meter. Nah, untuk dapetin shot seperti ini, kita harus menggunakan waypoint. Kalau di DJI, saat ini hanya Mavic Pro 2 aja yang ada fitur waypoint di aplikasinya. Untuk DJI drone lainnya harus menggunakan third party aplikasi. Nah, disini saya pake Litchie App. Jadi sebelum terbang, kita rencanain dulu nih. Dronenya mau terbang kemana. Nanti saat udah mau terbang, kita tinggal pencet start mission. Maka drone bakal terbang sesuai dengan rencana yang udah di input. Nah, Hail Mary shot ini berguna banget buat kalian reveal subjek kalian relatif dari jauh. Kelihatan kecil sampai deket kelihatan besar banget. Yang kedua, orbit. Ini adalah teknik di mana drone akan mengelilingi subjek. Memberikan efek drone yang cinematic banget. Kalau kalian menggunakan DJI drone, biasanya ada smart flight yang mengotomatiskan drone terbang mengelilingi subjek. Hati-hati karena smart flight ini akan matiin kalian punya obstacle avoidance. Jadi pastikan gak ada halangan di sekitar drone kalian. Nah, shot yang ini saya terbangin deket banget sama jembatannya. Supaya dapet foreground movement. Jadi efeknya bakal lebih keren. Tapi risky. Kalau sensor nabraknya nyala, pasti dronenya udah ngerem. Nah, nomor tiga. Menggunakan gerakan dua eksis. X and Y. Kita kontrol maju, turun, atau mundur, naik. Ini akan memberikan efek yang gede. Di mana tadinya objek itu kecil, sekarang menjadi besar. Karena semakin dekat dan shotnya kelihatan lebih dinamis. Latihan dulu dengan speed blunt. Yang penting tidak ada saddenk movement. Yang keempat, top down. Ini adalah teknik bergerak paralel ke samping. Teknik ini bagus karena ini memberikan perspektif bird's eye view yang beda banget. Terutama kalau groundnya kontras. Di sini antara jembatan, pasir, rumah, laut dangkal, dan dalam. Jadi semuanya kontras banget kelihatannya. Yang kelima, fly through shots. Ini adalah shot yang paling riski, tapi paling keren dari semuanya. Teknik ini yang akan membedakan antara drone pilot yang pemula dan profesional. Di sini kita menerbangkan drone melewati tempat-tempat yang sempit untuk reveal sesuatu yang besar. Dan shot seperti ini tuh jarang banget dilihat, karena ini very-very risky. Saya sih so far hanya melihat Sam Colder aja yang menggunakan DJI Drone untuk menghasilkan shot seperti ini. Nah dari semua shot ini, kita tinggal kombinasiin dan sesuaiin dengan musik beatnya. Oke, that's it for the video. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya yakin di luar situ masih banyak sih teknik untuk terbangin drone, untuk dapetin shot-shot keren. Tapi yang tadi saya bahas adalah shot favorit saya. Bagaimana dengan kalian? Momen yang mana yang kalian paling suka? Comment di bawah, jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton video saya hari ini. See you next time. Bye!